Itu mungkin karena Turki itu masih mengalut, tidak berpaham sekuler Jadi ya kalau disini itu orang yang pakai jilbab, ya pakai jilbab baju juga orang-orang Yang sebenarnya pakai jilbab itu juga maksudnya gak kayak di Jerman I'm just sitting here here I'm just sitting here Ini hari kedua Kita tadi santai-santai bangunnya siang Karena kemarin capek di jalan Sekarang kita mau makan siang, habis itu mau ke pantai Dan lain-lain Oke, ikutin kegiatan kita Hari ini Kita mau pergi ke tempat yang disebrang sana Tuh apa sebenarnya Tuh, jalan kaki kesana Jadi jalan dari hotel kita Itu kalau aku yang jalan sih 20 menit Tapi kalau misalnya orang-orang bule yang jalan tuh 10 menit doang Sebenarnya ada bus dari hotel yang jalan kesana Yang banyak cafe yang ngukos Cuma rumah Emang katanya kita habis makan Jadi ya bakar-bakar lemak Soalnya ini kita liburan Pasti banyak makan Apalagi turki makanan airnya Itu udah sangat jalan Di sini juga banyak Ini penghinapan-penghinapan Penghinapan-penghinapan Kayak potage-potage gitu Kayak model-model Trumai tradisional gitu Jadi ini dia Tuh Blue lagun Kita kemari Gak nyampe Jadi ternyata Masuk kesini tuh bayar 15 lira Sekitar 20 ribu lah ya Ya Gak terlalu banyak Itu jalan ya Jadi tuh ini tempatnya deket sama Kepulauan Yunani Jadi kita dari sini bisa ke Yunani Naik kapal Jadi Kita tuh mau Mau Ke yang Untuk ini melengkung Itu yang paling ujung Jadi kita harus jalan lagi Kedalam Lumayan sih jalannya Tapi Ya gak apa-apalah ya Olahraga Terus Kita udah siang Orang-orang udah pada pulang Sementara kita baru datang Tapi Ya bagus gitu loh Lagian Terangnya juga masih lama Ini masih termasuk Musung panas Di jaman sih udah dingin Cuma Di daerah sini memang dia lebih panas Jadi Sampai jam 8 nanti juga masih terang Kita punya waktu sekitar 6-7 jam Kayaknya itu Lumayan Lumayan lah ya 6-7 jam Juga sampai Dibusan bosan Oke Kita udah mau sampai Sampai Juga banyak Kapal-kapal Kapal-kapal Tour Rame Ada Jack Sparrow Tuh Mana ada itunya lagi dia Nah hotel kita tuh Di Mana ya Oh itu Oh itu Kalau kita tuh Itu Tuh Itu restorannya Pinggir Pantai Kamar kita tuh yang paling atas Bukan yang ini Yang ini Kita tuh duduk disini Yang kursi-kursi ada payungnya itu Ternyata kita Kita harus bayar lagi 50 lira 7-7 euro Ternyata berapa rupiah ya 7 euro bayarnya Dua kursi Tiket masuk 15 Ini Bitar 50 Dan orang-orang Yang bikin Jadi Sebenernya Enaknya di Turki itu Mungkin karena Turki itu Masih Apa namanya Menganut Paham Sekuler Jadi ya Kalau disini tuh Orang yang Bikini Yang begini Yang pake jirbab Ya Pake jirbab Banyak juga Orang-orang Yang berenang Pake-pake jirbab Itu juga Maksudnya Gak kayak di Jerman Yang Atau negara-negara Eropa lain Kalau orang berenang Pake jirbab Pake-pakean tertutup Itu mereka Masih yang melihatnya Agak-agak Gimana Agak-agak aneh Gitu kan Kalau disini tuh Gak Jadi ya Yang seksi Yaudah Yang pake jirbab Yaudah Terserah Terus Itu enaknya Menurut aku Tuh pada Paterbangan tuh Yang pake jirbab lagi-lagi paragliding orang-orang orang-orang makan paragliding untuk bersenang-senang itu belakangnya ada butterfly valet itu ada orang-orang naik orang-orang Sekarang jam setengah tujuh Udah pada sunyi Tapi masih banyak orang juga sih Kami mau Balik ke hotel Udah saatnya makan malam Sekarang misik Di sisi lainnya Itu ada pulau Gak tau sih pulau apa Sampai kesana Udah pada sunyi Tuh ada juga kayak Apa sih Apa namanya ya Tempat duduk-duduk yang kayak gitu Tuh ada pohon pisang Bunga pisang Tuh menungnya Ada banyak Pungunya tinggal pilih Buah-buahan segar Ini ada pohon pisang banyak Disini Pengen peti nih rasanya Tidak ada I love kumburno I love kumburno Hah? Sant nasa Artinya Kumburno edong pasir Tidak ada Sandspitze mau sholat kecil gitu, jadi disini juga bisa sholat enaknya, wisata di Turki itu selalu ada tempat sholatnya, jadi bisa sholat itu dia masjidnya tadi yang aku bilang jadi kalau mau sholat bisa disitu kecil sih, oh ada dua satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki bumbakr kalau kita lihat di internet gambarnya gini, tapi tadi gak terlalu biru gini sih gak tau ya kenapa disperang sana ada pulau-pulau sekian aja vlog hari ini di pantai Oludeniz, jangan lupa tungguin terus video-video vlog-vlog selanjutnya, karena masih banyak tempat-tempat yang bagus-bagus indah-indah di sekitaran Oludeniz dan juga Fethiye. Assalamualaikum thanks for watching i got time it's clear